Halo guys, welcome back to my channel Jadi video kali ini gue bakal kasih tips secara Buat mengatasi rambut rontok Tapi sebelumnya gue mau siar dulu ya Jadi gue emang langganin banget sama yang namanya tuh rambut rontok Saking rontoknya, gue bahkan sampe Sempet botak gitu, botak di bagian tengah sini Jadi tuh gue paling mindari sama yang namanya Di foto dari atas, karena ya you know what I mean lah Kalo di foto dari atas kayak liat tempat Kebotakan rambut lu gitu Terus kan gue juga ngekawas gitu ya kan Nah jadi tuh kayak Aktivitas lu banyak di dalam kamar, jadi tuh Kayak bisa mantauin gitu, seberapa banyak rambut yang rontok Tiap harinya, jadi tuh tiap hari Di lantai kosong gue tuh selalu bertubah ada rambut gitu ya kan Kayak everywhere, anywhere, kalo juga lantai kamar lu Di toiletnya, bahkan di ranjangku juga ada gitu Jadi tuh gue ampe kasian gitu sama mbaknya Karena dia tuh ngeberesin lantai kamar gue tuh Gara-gara rambut gue, bukan karena debu Terus yang lebih parahnya lagi, gue tiap kali bangun tidur Terus gue kayak liat bantal gue Udah ada aja gitu Kalian rambutnya, bayangkan sebanyak apa Stress banget gue, jadi gue kayak udah makin sukses kuliahan Kayak tugas segala macem Ditambah lagi stress rambut gue gimana gak makin rontok gitu kan Makin stress makin rontok Nah makanya tuh gue anti banget sama yang namanya nyisir Sama keramas Tapi tuh namanya keramas ya wajib lah ya Karena emang kipa rambut gue tuh yang lepek banget gitu Kayak gue coba-coba tuh siampu-siampu ya kan Tapi kayak lebih banyak yang gak mampuannya Nah kalo buat sisir tuh gue akalin Pake yang kayak jari-jarinya tuh jarang Jadi bukan yang kayak rapet gitu sisirnya Gue emang jarang nyisir sih Jadi kayak yaudah gue pake tangan doang gitu nyisirnya tiap hari kuliah Jadi ya emang gak serapi itu sih Tapi daripada rambut lu makin rontok gitu Oh iya gue tuh sempet ngumpulin rambut gue Waktu gue pas gue nyisir pake tangan gitu ya Nah ini dia Dia tuh kayak satu muntelan ini tuh Gue hitung-hitung tuh kayak 40-50 rambut rambut lu Ini pun sekali nyisir pake tangan loh ya Nah makanya karena origin banget gitu Daripada gue tuh makin rontok, makin kotak Makanya gue tuh coba cari literatur Cari-cari info gitu Buat mengatasi rambut rontok ini Itu tuh yang pertama Yang gue udah pernah coba Ini Kramas pake air dingin Jangan pake air panas Jangan pake air hangat juga Karena tuh kalo gue gak salah inget tuh Berbuahnya sama pori-pori rambut Pori-pori kepala Eh pori-pori apa sih Pori-pori kepala lu gitu Ya pokoknya emang Emang ngaruh banget sih Perbandingannya tuh beda banget Kalo gue tuh kramas pake air panas sama air dingin gitu Tips yang kedua Gue tuh pernah coba pake ekstrak lidah buaya Itu lumayan ngaruh sih Tapi tuh aku sering juga gitu Opanya Itu beli lidah buaya Terus kayak potong-potong doang Terus di blender Terus lendirannya gitu Yaudah gue tempelin doang gitu Tempelin di setiap sisi rambut lo Pokoknya semuanya rata Terus kayak biarin Endepin berapa lama Baru lo jelas Itu menurut gue ngaruh juga sih Lumayan Yang ketiga Kalian tuh harus ngaruh rambut ya kan Karena makin panjang rambut lo Makin berat Makin perontok Nah tapi berhubung Sekarang lagi corona Gak bisa ke salon Gue ada tips buat kalian Jadi tuh gue pernah beli di Shopee Kayak ini Ini kayak ada giginya gitu ya kan Jadi lo kayak cuma Taruh di rambut lo Terus lo potong gitu Tapi ini lo butuh bantuan orang sih Karena gak mungkin motong sendiri Gak bakal rata Sekarang nanti gue bakal buatin tutorialnya deh Di next video Tonton ya Nah terus tips yang keempat Yang terakhirnya Menurut gue paling ampuh Ini tuh Sumpah Ini tuh Amis banget Gue tuh dapet shampoo ini tuh Bersyukur banget ya kan Karena tadi gue sempet bilang ya Gue tuh banyak banget coba-coba shampoo ya kan Tapi gue banyak coba shampoo yang sharing jar gitu Jadi lo tuh gak terlalu lugi gitu Kalau lo merasa gak cocok Nah ini gue dulu pernah beli ya Shampoo Dying Dineory Versi yang 70ml Pas gue pake itu Kayak rontok gue tuh berkurang banget Parah Sekarang gue tunjukin Video-videonya Setelah pemakaian gitu ya Gue ampe repurchase lagi Sampai gue tuh beli lagi ya kan Yang versi gedenya Ini yang versi 300ml ya kan Yang banyak worth it banget Baunya sih kayak herbal banget gitu ya kan Terus kalo dilihat dari komposisinya tuh Banyak ekstrak-ekstrak Yang emang dibutuhin buat rambut gitu Pokoknya kalo di gue nih Tuh ngaruh banget ya kan Sengaruh gitu Mengurangi terontokan Terus ini juga Kayak bikin rambut tuh tuh kuat Ampe karakar gitu ya Wajib coba guys Memang kalian takut beli yang gedenya Yaudah beli yang versi kecil aja Karena itu Termasuk murah Kayak cuma 50 ribu bahkan Kalo misal kalian cari-cari lagi Ada yang lebih murah aja sih Oh iya ini gue beli yang ini Harganya tuh Gue beli Di Shopee Harganya Seratus Seratus Terus 30 ribu Tapi daripada kalian ke dokter kan Mendingan yaudah Gak apa-apa Coba ajain shampoo aja Nah ini merupakan hari pertama Setelah pemakaian Denggy Melri ya Ini gue emang sengaja banget Pake sisir yang lebih rapet gitu Biar keliatan lebih afdol Hehehe Nah ini helayan yang jatoh Pas gue sisir tadi Emang pasti rontok sih Cuma ya Lebih lumayan aja Gak sebuntel yang tadi gitu Nah terus ini hari keduanya ya Coba nyisir lagi Nah ini tuh gue sisirnya rada kenceng gitu loh Setelah gue bingung itu Gak ada sama sekali rontokannya gitu Kayak gak ada rambut yang jatoh Lihat seneng banget ekspresi muka gue Nah so itu dia tips-tips dari gue Semoga bermanfaat Kalau kalian merasa suka Don't forget to like ya Terus subscribe channel gue Dan nyalakan loncengnya Biar kalian tuh terus update sama video-video gue Da-da Bye Terima kasih.